Balik lagi di channelnya Rido Hanip ya Biasanya Rido Hanip itu akan mengahas tentang kucing gitu Tapi kali ini kita beda ya Karena aku kaget banget Di depan rumah kos-kosan Tante Tebo gitu ya Ternyata ada yang melihara ikan ya Dan disini aku sudah izin sama ownernya Buat nge-review ikan-ikan apa saja yang ada disini Dan ini bersama Mas atau Pak nih ya Mas aja? Mas siapa? Mas Tommy Oke ini aku bersama dengan Mas Tommy Saya Rido Mas Oh iya Ya gitu Saya ingin lihat-lihat nih ikan-ikan disini Boleh nggak aku tanya-tanya nih Silahkan Sebelumnya disclaimer dulu ya Aku disini sebagai orang awam yang kurang begitu paham tentang ikan gitu ya Karena emang dasarnya aku taunya tentang kucing Dan ini baru pertama kali Dan aku mau tanya-tanya juga nih Kira-kira jenis apa saja yang ada disini gitu Nah kita mulai dari mana dulu nih Mas? Ini yang tersorot langsung ini ya Langsung ini aja dulu Oke Oke ini ikan apa nih Mas? Iya ini sebenarnya ikan predator ya Ikan predator Jadi ini ikan bisa gede Pertumbuhannya bisa sampai 80 sampai 1 meter Semua ikan disini atau semua? Semua Ini jenis yang bisa gede Makanya perlu tank yang besar gitu Kalau saya sebagai orang awam nih Mas Yang tahu ya cuma ini nih arwana nih Yang lainnya udah gak tahu nih Mas Ini saya pernah lihat nih di penyetan nih Mas Jadi ikan goreng nih Patin ya? Patin ya? Saya gak tahu nih ikan apa nih Mas Oke Ini apa nih? Ini kita kalau orang ini ya orang awam menyebutnya sih Gengiskan Gengiskan? Eh Gengiskan Cuma kalau di luar gitu dia nyebutnya paronsag ya Jadi lebih kayak ikan hiu gitu Ikan hiu air tawar Tapi air tawar dia ya? Air tawar Cuma ini bedanya adalah dia yang platinum Dia yang platinum Jenisnya Jadi kalau yang normal itu warnanya hitam Oke Kayak apa ya Dia lebih hitam lah Kalau ini dia silver ya Tapi nyebutnya kita platinum Kalau untuk itu jenisnya ada apa aja itu Mas? Silver Yang biasa sama platinum aja Gak ada gold, gak ada ini ya? Gak ada Gak ada ya? Oke Itu dia sih Ini bisa satu meter sampai Satu meter bisa tergantung Oke Tanknya ya? Jadi emang tank ini berpengaruh besar sama pertumbuhan ini ya? Karena kan dia aktif ya? Ikan aktif Jadi sebenarnya ukuran segini udah gak pas Gak pas, harus gede lagi Gede lagi gitu ya Kalau bisa sih kolam Karena kan dia lebih ini ya? Bila luasa Dan pertumbuhannya makin cepat Cepat juga ya Oke Sekarang kita lanjut ke ini Mas Yang kayak ngeselin nih Ini pikok bas sih? Ini pikok bas Jenisnya Orinoco Orinoco Sebenarnya banyak jenis pikok bas itu banyak Salah satunya Orinoco ini yang Apa ya Dari segi Ini Warna itu Emang yang dicari gitu Karena dia lebih Warnanya lebih Mencolok gitu Ijo Campur sama biru Biasanya disirip-siripnya gitu Oke Kalau saya pikok bas itu pernah lihat di Yang game B1 itu loh Mas yang mancing tau gak sih? Oh iya oh Betul itu? Betul Ini dari luar ya berarti ya? Dari Amazon Dari Amazon ya? Oke Jadi ini Sebenarnya kalau saya dulu belinya Awal itu Dia bilangnya Pekok bas WC WC itu wildcard Jadi tangkepan alam Oh Ada yang Ada yang WC Kalian CB apa? Yang Brit itu? Ah Captive Brit ya Jadi Kayak saya ini Nernakin Pekok bas Monong Nah itu saya jual Orang badainu Itu CB gitu Kalau tangkepan alam Biasanya dia lebih Apa ya? Warnanya lebih Tebel gitu Lebih pekat Lebih pekat lah ya? Lebih Kalau yang ini mas? Nah ini Ini asli Indonesia Asli Indonesia Namanya kenapa nih? Dutch Burneo Dutch Burneo Dutch Burneo Dutch Burneo Dia bisa gede juga Cuma Cuma Besarnya lama Pertumbuhannya lama Bisa Ya dia melebar ya Cocok nih sama Apa Predator ini Terus ini kalau aku lihat kok kayak diskus ya? Beda ya? Bukan diskus Beda ya? Ya Bentuknya sih mirip Cuma Dia bisa lebih gede sih Bisa sampai 70 cm Tapi lebarnya Bisa sampai 50 cm Nah ini kan Dijadikan satu nih mas Gak apa-apa nih Gak dimakan Gak perang Ya ini karena Dari kecil ya Dari mungkin Udah bareng ini Udah hampir Hampir Satu setengah tahun lah Dua tahun Dua tahunan Itu jadi Emang Awalnya masih berantem Yang penting kita Gak Sampai Apa ya Telah ngasih makan Oke Itu sih Soalnya Kalau ini Dikasihkan cupang Dalam posisi gini Pasti berantem Battle royale Ini ya Nanti jadinya ya Teman-teman Kalau dikasihkan cupang Mupang Oke oke Ini baru tank satu ya Teman-teman Dan nanti kita Bakal lanjut lagi Ke tank Sebelahnya ya Oke Tadi kita disana Dan sekarang kita pindah Ke rak bagian sini Ya teman-teman Ya ini Ada apa nih mas Sebelum review nih Mohon maaf ya Saya potong dikit Nih aku penasaran Sama satu alat nih Ini kenapa ada Radiator bore up Di sini mas Kenapa betul Ada kayak gini Itu Itu airator Airator Dia buat Untuk ini ya Oksigen Oksigennya Untuk ikan Jadi Bisa buat Tank sebanyak ini Oh Kalau saya Lihat kan Maling kecil Segini ya Ini versi Lebih gede Tapi ini memang Asli airator Atau Benda apa yang dimodifikasi Blower dia Ya lebih ke blower ya Cuma Lebih ke blower Kita nyebutnya Tetep airator Airator ya Oke Untuk menghasilkan oksigen ini Oke oke Ini gimana nih mas Mulainya dari mana nih Ini sebenarnya Hasil Tenakan saya Oh hasil Breach sendiri Jadi saya ngebreach sendiri Jadi Ada dua jenis nih Yang atas ini Kita nyebutnya Ikan diskas Ya Terus yang bawah ini Blue polar Parrot Blue polar Perrot Blue polar Perrot Jadi ini hasil Kebun sendiri lah Hasilahnya Berarti kalau ini Dibrit Berarti ada yang dijual ya mas ya Ada Ada yang dijual Saiz 2 inch Sama Saiz-saiz agak besar Ini sebenarnya udah bisa dijual Iya Cuma kalau disas Nanti di atas 2 inch Biar Warnanya biar keluar dulu Keluar dulu ya Biasanya kalau jual Dimana sih mas Saya biasanya Di Facebook 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 ada Kalau enggak ya Nanti biasanya Di WA ya BWA Oke nanti aku cantumin Buat WA atau Facebooknya Kalau mau Menghubungi mas Tommy Barangkali mau tanya-tanya Diskus ini Nah ini Diskus gini nih mas Range-nya harganya berapa nih Kisaran berapa Kalau di 2 inch Biasanya di Rp80.000-150.000 ya Rp80.000-150.000 Ini tadi berapa inch mas? Ini masih Satu setengah inch Satu setengah inch Satu sampai satu setengah inch Ini umur dua bulan Berarti mulai dijual di Dua inch Dua inch nanti Biar Apa ya Lebih stabil ikannya juga Sama Juga apa ya Orang juga akan Meliharnya juga lebih enak Enak ya Terus kalau Setau kun ya mas Tau enggak tahu Kalau salah Bisa diingetin ya Kalau cana itu kan Harganya Setiap tambah satu senti Tambah satu senti Kan harganya tambah nih Nah ini Kayak gitu juga enggak Berlaku kayak gitu juga Sama sih sebenarnya Sama juga ya Sebenarnya kalau semakin Besar Makin besar Makin ini ya Warnanya makin mateng ya Makin pekat ya Makin pekat Makin kuat gitu Juga kan pasti Semakin besar Arti harganya juga Makin mahal ya Oke Ini bisa sampai 6-7 inch 6-7 inch ya Paling besar Segitu sih Karena induannya juga Besar juga Induannya Induannya disini mas Ada di belakang Nanti kita Boleh lihat nanti mas Bisa Oke ini Kita lihat yang sini dulu ya Nah terus Semana gini Discuss 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 semua Ini sekitar ada 40 40 ekor 40 ekor ya Sekali Sekali Telurnya Yang Hidup 40 ekor Sekali ngebreed itu berapa mas Sekali ngebreed Biasanya telurnya Antara 50 Sampai 60 Tingkat Kehidupannya Berapa persen 70 70% 70-80 Tergantung Oke Itu kan banyak faktor ya Kayak air Terus Kondisi Itunya juga Suhu Suhu pengaruh Cuma ini Semua tanpa heater Tanpa heater ya Kan Kalau diskus itu terkenalnya Ikan yang manja ya Oh Harus pakai heater ya Oh Dia kan Suhunya emang harus Diperhatiin Ya 28-30 28-30 Kalau ini Kira-kira berapa nih mas Ini Belum Belum saya ukur sih Cuma kalau dari Ya kayak gini sih Antara 28-29 Tapi sofa aman ya Sofa aman Karena walaupun Outdoor Cuma Apa ya Tertutup ya Semi 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 outdoor lah Jadi gak langsung Kena Cahaya ini gak langsung Tersorot gitu ya Oke Masih aman sih Ya 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 Oke terus Yang ini mas Terus kalau ini blue parrot Saap Ini blue parrot Kalau sirkulasi Ngebreednya itu Setiap berapa Setahun berapa kali gitu Kalau Blue Parrot Ini bisa Sebulan sekali Sebulan sekali Kalau udah ngebreed Apa Udah nelor Itu Kecenderungannya akan Sering Ngelor terus Oke Makanya kalau itu Habis Anak-anaknya keluar Gitu udah Udah pada netes gitu Buraya Langsung saya ambil Saya pindahin Biar dia Produksi lagi Produksi lagi ya Berarti Anak-anak gini Ini makannya apa Kalau yang kayak gini Ini udah Pelet Udah mau pelet Terus Kalau masih Yang kecil-kecil Kayak yang Di bawahnya ini Pakainya Cacing sutra Pakain cacing sutra Ini ya Cacing sutra Gak pakai jentik Itu ya Aku kalau Cepang Saya pakai jentik Jentik Susah nyari Susah nyari Makanya malah bisa bikin penyakit Malah bikin penyakit ya Oh iya sih Gigit nyamuk Iya iya Saya pernah punya cerita nih Mas Saya di rumah sana kan Saya kan Ngingon-ngingon cupang tuh Beli jentik Datang itu ibu-ibu yang Kontrol buat jentik nyamuk Dibuang semua tuh Mas Ya sekarang kita pindah lagi nih Teman-teman Ini kan apa lagi nih Mas Ya ini Ikan Kita nyebutnya sih Manfish bisa Angelfish bisa Manfish Manfish atau Angelfish Kok tidak Namanya kok Men Men kan lebih ke cowok ya Angel kan lebih ke cewek gitu Nah itu makanya Apa bisa gitu Ya Emang dari salahnya Saya nggak tahu sejarahnya Itu Pak Kalau di Indonesia Nyebutnya ikan layang-layang Ikan ini Gitu sih Cuma Manfish ini Banyak banget jenisnya Banyak banget ya Salah satunya ya Ini kita nyebutnya sih Apa ya Manfish ini ya Sebra ya Sebra Lebih kayak itu sih Cuma ini bisa besar Gitu Bisa besar Bisa besar ya Sebesar diskus atau apa Seitu Biasanya buat tank mat diskus bisa juga Oke Oh maksudnya teman buat Satu tank gitu ya Teman jadi satu tank mau dicampur Yang penting sih tanknya Apa cukup gitu ya Oke Terus ini apa nih Mas Ini ya ini Ini konsepnya dulu aquascape Jadinya sekarang biotop Biotop itu Aquascape-nya orang mager ya kan Nah sekarang kita lanjut ke tank selanjutnya Dan disini sepertinya produksi kripek ikan juga nih Mas Kok banyak banget nih ikan-ikan kayak gini Paya ya Paya ikan ya Ini apa nih Mas Banyak sekali nih Ini Saya nge-breed juga ini Ikannya namanya ikan Jaguar Jaguar Jadi emang ikan jaguar ini sekali Nelor Nelor Bisa ribuan ekor Jadi ini Alhamdulillah salah satu Apa ya Inilah Yang saya Hampir 100% Telurnya jadi semua Kalau tadi kan Yang maaf saya foto ya Yang tadi tuh 80 70-80 ya Ini 100% Mungkin karena Indukannya juga udah mateng Udah bagus gitu Jadi Ya Jadi semua Jadi semua ya Ini bisa gede juga Ini predator juga jenisnya Ikan predator Jadi Ini kalau misal dibuang ke kali Jadi invasif gak Mas Nah itu Sebenernya ini Ikan di Di umumnya di Indonesia itu Banyak banget di kali Banyak banget di kali Jadi orang Jual belinya itu Karena dia ngambil di kali Terus di Apa Simpan di Aquarium Ya Dijual Jadi gak yang Captive breed Di ternak sendiri Jadi emang dia tangkepan alam Tangkepan alam ya Banyak banget sebenernya Di kali Guokreo itu Ya Nah itu Banyak banget Temannya Kalau gak Rau pening Itu juga Banyak Ini bukan mujair ya Mas Bukan Ini jaguar Nanti Indukannya Nanti gedeknya Kita bisa lihat di belakang Oke Cuma kecilnya Dia Emang mirip mujair Memang Ya Mirip mujair ya Bentuknya Kalau kecil Ikan-ikan Umuran segini Hampir-hampir mirip Hampir-hampir mirip Cuma kalau gede Beda ya Beda Nanti dia Warnanya beda Oke Nanti kita bakal lihat di belakang ya Nah ini satu perayaan lagi nih Mas Soal si jaguar ini ya Ini satu tank ini Satu angkatan atau beda angkatan Mas Ini satu angkatan Karena aku lihat kok ada yang gede Ada yang kecil Itu kenapa tuh Itu Biasanya kalah Kalah makan Kalah makan Terus makannya juga gak Gak ini ya Gak rata ya Gak rata Gak rata jadi Ini kan masih makan Cacing sutra Jadi kalau cacing sutra itu Saya taruh di tempatnya itu Yang apa Con itu Itu Pasti ada yang gak kebagian Ada yang gak kebagian Ya kalau kecil itu Kalau dia udah Mulai Temannya udah pada gede Nanti ya seleksi alam lah Ada yang mati Ya itu kita udah 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 ya resiko Resiko sebagian ini juga sih Ya itu tadi ya teman-teman Waktu aku main di Aquarium depan rumah Yang lumayan banyak juga Ikannya bagiku ya Karena aku disini kan Kurang begitu paham soal ikan Tapi Dari sana aku bisa Belajar banyak banget Gitu kan Masalah ikan-ikanan gitu Nah itu baru Di depan rumah aja Nanti yang di belakang rumah Aku bakal review juga Tapi di part selanjutnya Jadi Jangan lupa ya nanti Tonton yang part 2 nya Dan itu dia Dadah Sampai jumpa